salam rayu 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 sagung tumadi matur subhanuun masih dengan kantro pada kesempatan kali ini saya masih membahas seputaran meditasi atau cara teknik dan manfaat-manfaatnya yang sering banyak ditanyakan ataupun yang sering dibicarakan oleh dari berbagai subscriber ini adalah tata cara membuka mata batin sebelum kita ketahui tentang mata batin atau cakra asna ataupun mata ketiga ini kita harus ketahui dulu dasarnya mata batin sebenarnya adalah puncak dari pelajaran olah rasa batin kebatinan itu adalah indera perasa kita disitu mainnya di alam bawah sadar kebanyakan mayoritas berkeliling-keliling di alam bawah sadar nah banyak orang mencari bahkan mengeluarkan banyak biaya demi membuka mata batin kunci dari membuka mata batin ini sebenarnya sugesti sugesti pada diri kita sendiri sugesti pada rasa kita sendiri keyakinan kita sendiri nah dari rasa ini kita bisa mencipta makanya di saat orang mempelajari keilmuan kebatinan ataupun mata batin banyak yang terjerumus melihat hal-hal goib benda-benda halus dimensi lain yang sebenarnya itu adalah dari alam bawah sadarnya sendiri ataupun bisa dibilang kalau terlalu dalam itu adalah halusinasinya sendiri yang dari rasa yang diakini dan diwujudkan oleh pemikirannya sendiri makanya orang yang sangat peka dan mudah terbuka mata batinnya itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan ataupun rasa ketakutan yang tinggi nah sebenarnya untuk membuka mata mata batin ini bisa dengan tirakat bisa dengan mantra dan ada juga teknik yang lebih mudah tanpa mantra tanpa tirakat karena tirakat dan mantra itu sebenarnya juga sugesti dimana di saat sampan diberikan itu sampan tersuggesti pada diri sampan sendiri sehingga sampan meyakini dari tirakat dan mantra sampan akhirnya sampan juga akan terbuka mata batinnya makanya mata batin itu ada di kening di cakra asna padahal batin ada di hati kenapa kok di kening kan karena penciptaan ini dari rasa naik ke pola pikir kita ke pemikiran kita lah di pikiran inilah yang menciptakan sehingga timbulah gelombang ataupun energi yang mau sampan bikin seperti seperti apa akan jadi nah kunci dari membuka mata batin ini sebenarnya tidak perlu dilakukan lama-lama ada teorinya ada teorinya ada teorinya dalam otak itu ada cairan yang disitu bisa apabila naik itu akan membawa orang ke rana alam bawah sadar ataupun halusinasi kalau sampan hanya ingin berkecintung di seputaran itu disini saya buka triknya tidak usah tirakat tidak usah puasa cukup tekan satu titik beberapa lama sampan meditasi disitu sampan akan bisa mencipta apa yang sampan ingin lihat seperti halnya makhluk-makhluk goib apalagi sampan mau mencari tempat yang angker sampan datang disitu sampan tekan titiknya sampan nanti akan mencipta sampan langsung akan melihat langsung terbuka mata batin panjenengan nah untuk membuka mata batin sampan tekan rongga pundak rongga pundak ini yang sebelah kiri sebelah kiri ini sampan tekan pas rongganya ini nah ini fungsinya menaikkan cairan dalam otak nah ini langsung terasa di di kepala ini langsung terasa nah disaat sampan mau membuka kan mata batin seorang tekan ini yang lama dan berikan sugesti dia bahwa dia masuk ke tempat angker sugestikan bahwa disana ada ini ada pocong ada gendruw ada ini ada kudam ini ada pusaka ini nah disaat dia sedang menanamkan memori dalam otaknya dan dia mulai masuk ke alam bawah sadarnya berikan hentakan kepada dia dan tinggalkan sendiri dia nanti pasti akan melihat apa yang sampan sugestikan itu tadi sebenarnya itu ilmu sugesti ya ilmu mata batin itu ilmu sugesti kalau untuk membuat orang kesurupan ataupun istilahnya memasukkan benda halus ke tubuh seseorang kamu tidak usah pakai jin tidak usah pakai setan sampan cukup tekan rongga kunda yang sebelah kanan ini sampan tekan nah disitu nanti sampan berikan dia gambaran tentang hal-hal goib atau apalah atau jin-jin lah nah setelah itu sampan ajak dia bicara setelah sampan lihat dia masuk ke ruang kosong pada dirinya pada lamunanya sampan pukul pundaknya dia akan kerasukan tapi kerasukannya ini nanti tidak bisa berbicara tidak bisa diajak ngobrol tapi ngamuk dia akan cenderung ngamuk dan tenaganya luar biasa jadi untuk membuka mata batin tidak usah dirakan tidak usah rapalan cukup tekan yang sebelah kiri ini rongga ini nah ini kalau untuk memasukkan jin ataupun hodam atau apalah membuat orang kerasukan lah itu yang sebelah kanan nah ini rongga ini fungsinya menaikkan cairan yang ada dalam otak kita disitu kita bisa lebih cepat terbawa ke alam bawah sadar ataupun halusinasi kita sebenarnya simple orang semua itu tergantung sugestinya jadi nggak ada orang bisa buka mata batin orang itu itu hanya memberikan sugesti dan orang itu tersugesti oleh omongan orang itu tadi sehingga dirinya mencipta sendiri makanya cara membuka mata batin tidak perlu mantra tidak perlu tirakan taman boleh coba boleh dicoba sendiri dan rasakan sensasinya dari saya terima kasih semoga bermanfaat buat pancenengan jadi nggak usah bingung lagi mencari-cari tinggal praktekkan saja percaya terserah tidak percaya tidak apa-apa yang penting sampai coba untuk mempraktekkan dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih